selamat bergabung di channel basuki tv nah kali ini basuki tv akan memberikan trik cara menyalakan wiper pada mobil tapi wipernya yang belakangnya ini masih menyala yang wiper depan dulu langsung saja kita cek wiper belakangnya sekaligus cara menyemprotkan air pada kaca wiper belakang di nissan grand livina nah ini wipernya bisa bekerja dan airnya ini yang ada di titik sini bisa keluar cara menyemprotnya ini gimana banyak yang nanya sebelum lanjut video kali ini buat anda yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe terlebih dahulu di channel basuki tv jangan lupa like, komen, share video kali ini hanya di channel basuki tv ya langsung saja ya kali ini saya berada di dalam cabin mobil ya nissan grand livina ini banyak yang nanya cara menyalakan kaca wiper atau pembersih kaca sekaligus menyemprotkan air wipernya tapi di bagian belakang mobil disana nah cara menyalakannya gimana ya supaya airnya itu bisa keluar juga nah buat anda ini cocok banget basuki tv akan memberikan triknya langkah pertama nyalakan terlebih dahulu pada posisi on lampu sepedonya ini harus keadaan menyala setelah lampu sepedonya menyala disinilah ada kontrol wiper disebelah kiri ya pada mobil nissan grand livina itu dilengkapi dengan ini ini bisa diputar putaran ini berfungsi untuk mengatur kecepatan wiper depannya wiper depan terlebih dahulu nanti baru wiper belakang ya nah kalau untuk wiper depan kita tinggal tarik ke atas satu kali kalau kita tarik ke atas satu kali ini geraknya manual kalau tidak kita goyangkan ke atas maka kaca wipernya juga tidak bergoyang ya sedangkan kalau kita turunkan ke bawah satu kali cetik ini turun ini wipernya akan bergerak terus akan tetapi temponya masih lambat apabila kita turunkan lagi ke bawah satu kali wipernya bergerak akan tetapi juga lebih cepat ya kalau kita tarik lagi mentok ke bawah wipernya akan bergerak sangat cepat kalau kurang cepat ya kita atur menggunakan putaran ini ini berguna untuk mempercepat laju wiper pada mobil anda seperti itu ya nah cara menyemprot kaca wiper yang bagian depan gimana ya kira-kira nah saat ini wiper ini untuk menyemprot air bagian depan ini tinggal kita tarik ke atas ya kita tarik ke arah sini ke arah sini dari saya nunjuk ini wipernya kita tarik seperti ini dan itu akan nyemprot ya nah itu itu sudah nyemprot itu nah ini tinggal kita tarik ke atas seperti ini ke atas seperti ini ini kaca wipernya sudah nyemprot gitu ya nah kalau untuk menggeser sorry untuk mengelapnya tinggal kita tarik lagi ke atas ini sudah dibersihkan oleh pembersih kaca wiper itu selanjutnya gimana untuk memutar kaca wiper yang bagian belakang oke saat ini kita pahami dulu posisi saklarnya ini ada ujungnya ini ada on off bisa dibutar seperti ini ya ini posisi in ini ada posisi on nah sekarang kita putar bagian ujung jangan bagian sini ya ini sudah gak usah di udik-udik bagian ujung saja ini ada posisi in sekarang kita lihat di posisi in seperti apa ya wipernya nah itu sudah bergerak itu posisi in jadi geraknya itu sangat lambat temponya kalau saya ajukan lagi ajukan lagi di posisi on ini kita lihat gerak wipernya seperti apa dan ternyata bisa bergerak terus-menerus seperti itu ya nah kalau untuk menyalakan menyalakan air wipernya itu gimana tinggal kita dorong ke bawah kalau tadi kalau tadi kan kita tarik ke atas ya ini kaca wipernya sekarang kita turunin dorong ke bawah seperti ini itu akan menyala suara belakangnya sudah suara mengeluarkan air itu apakah kelihatan ya kalau tidak kelihatan nanti saya akan kesana nah itu sudah turun itu ya airnya tadi nah itu langsung saja kita cek pokoknya ini kita dorong ke bawah kita dorong ke bawah mentok selanjutnya wipernya langsung saya cek apakah mengeluarkan airnya atau belum langsung saja saya cek terlebih dahulu nah ini dia kaca bagian belakang sudah basah ini sudah kelihatan basah ya setelah mengeluarkan air pada wiper dan wipernya tadi bekerja itulah tips cara menyalakan wiper bagian belakang dan cara menghidupkan semprotan airnya ini bagian kaca belakang terima kasih sudah menonton video kali ini di channel bazuki tv jangan lupa ya subscribe di channel bazuki tv supaya Anda tidak ketinggalan informasi terbarunya jangan lupa like, komen, share video kali ini hanya di channel bazuki tv terima kasih selamat menikmati terima kasih Terima kasih.